Halo semua nerds, balik lagi sama gue Tamaki Untuk di hari ini gue bakal ngebahas singkat untuk patch balance ya Patch balance patch lah Untuk summer sport ya Karena kemarin udah selesai legend turnamen Udah kita dapet juaranya, ada true whale Lalu hari ini gue bakal bahas singkat aja Monster-monster yang bakal kena nerf sama kena buff di balance patch kali ini ya Jadi secara garis besar Mungkin kalian banyak yang kecewa, banyak yang seneng atau biasa aja Ya beginilah untuk balance patch kali ini ya Emang kalau dari ekspresi gue sih ntar gue bakal kasih kesimpulan di akhir aja ya Oke langsung gak pake lama Gue bakal cepet aja untuk nge-review semua monster yang ada di balance patch kali ini ya Pertama ada Kinky Ini pasifnya di nerf Kita liat yang dimana dia bakal counter attack ketika darahnya Dia menerima kurang dari 20% darah dia ya Dia bakal counter attack Tapi sekarang cuma jadi 15% Kurangan 10% Oke fix Kinky di nerf ya Jadi Kinky di nerf Lalu ada Naptis Di sini Silent-nya dikasih kondisi Dimana pasifnya itu sekarang harus ada status buruk dulu baru bisa nge-Silent Yang sebelumnya dimana dia bisa ngasih Silent ketika dia attack ya Jadi sekarang dia kasih kondisi ya Jadi mungkin karena di nerfnya di skill 1 ya Kalau misalkan urutannya dia masukin buff attack dulu baru Silent Harusnya sih kalau dibaca gini harusnya dia masukin Silent dulu baru masukin buff attack ya Jadi ini kayaknya skill 1 di nerf tapi untuk skill 2 kayaknya tetap jalan sih Untuk masukin Silent-nya Oke yang berikutnya yang ketiga disini ada More ya Water sama Light disini skill 2 nya Tatsumaki Senpuyaku Ini peluang buat ngilangin buff efek baiknya ini dikurangin 10% ya Dari 30% ke 20% jadi di nerf ya Ini kena juga ke Ryu yang elemen Light Jadi kasihan juga sih Sebenernya disini pengurangannya cuma pengen ke More ya Karena More terlalu powerful banget di patch kali ini Walaupun sebenernya bisa di counter juga sih dengan Molly mungkin dengan Diana sama si siapa lagi Leo mungkin ya Tapi disini kayaknya kom tuas lebih memilih buat ngurangin 10% buat pengurangan efek baiknya dari skill 2 nya Lalu juga kena ke Ken Ken juga karena skillnya sama Tatsumaki Senpuyaku nya juga kena Jadi pengurangannya kurangin juga 10% ya Wow ini jadi kalau kita lihat Lalu yang kelima nih dari Ryu Striker yang Light Karena skill 2 nya di nerf ya dikurangin gara-gara si More Jadi skill 3 nya dinaikin 7% ya Jadi ini biar keroknya sebenernya si More sih Gara-gara si More Yang Light sama si Ken juga kena batunya ya Jadi kurang juga skill 2 nya karena skill 2 nya sama ya Oke mungkin di kelima nih udah mulai buff Dan seterusnya kayaknya bakal buff mulu ya Gak ada nerf lagi Jadi kita highlight disini Empat monster yang kena nerf Ada Kinky Ada si Naptis Ada si More Lalu ada Ken ya Jadi empat monster ini yang kena nerf Dan paling impactful atau yang paling big nerf nya Kalau gue bilang ini ada di Kinky ya Karena Kinky berasa banget di Kinky sama More Kalau untuk di Naptis kayaknya Ya masih oke lah ya Masih bisa dipakai lah ya Karena ini juga LND bintang 5 Jadi jangan terlalu gede-gede sih Gue emang gue saranin Bukan gue saranin ya Tapi dari gue sendiri juga Gue gak berharap juga Kalau NAD 5 LND itu Kalau di nerf jangan parah-parah banget ya Karena dapetnya juga susah banget soalnya Oke lanjut ke yang berikutnya Ditambahin ya Di buff Naikin 7% Lalu juga skill 3 nya si Ken Juga dinaikin 4% ya 4% doang dinaikin ya Parah banget ini Parah di dia Yang di nerf nya ini 10% loh Untuk skill 2 nya Tapi di buff nya skill 3 nya Cuman 4% Oke lanjut Bison Water Slayer ya Slayer yang water Ini ada skill yang berubah Dimana sebelumnya ini Dia ngedestroy Enemy max HP 5% Dari damage yang dihasilkan Sekarang destroy Enemy max HP 50% Dari darah Enemy yang berkurang Ini oke sih Jadi sekarang lebih gampang Buat ngedestroy HP nya musuh ya Karena sekarang Bukan tergantung dari Damage nya dia Tapi tergantung Dari darah musuh Yang sudah berkurang Oke sih Walaupun Kalau gue bilang Secara garis besar Dia masih susah Buat masuk meta Di RTA kali ini ya Lalu Rewal Fire Disini Skill pasif nya Ada sedikit buff Disini activation condition nya Dipermudah Dipermudah Jadi lebih gampang Is the tech power condition That increase the change Of glancing heat Ini gue agak bingung Sebenernya kalimatnya Jadi mungkin Antara damage yang diterima Ketika glancing heat Itu berkurang Atau peluang Kemungkinan dapet Glancing heat nya Ditambahin ya Gue agak bingung sih Sama kalimat ini ya Tapi Ntar kita lihat aja deh Yang mana yang bener Jadi antara Antara dia Damage nya berkurang Ketika menerima glancing heat Atau kemungkinan Atau dia menerima glancing heat Itu lebih Sering ya Ketika di attack Jadi intinya ini Di buff sih Jadi Rewal Fire Di buff Lalu Rewal Fire Di buff Rewal Fire Di buff Jadi attack nya Gak bakal glancing Dimana dia skill 3 nya Pokoknya bisa stripper ya Bisa nge-strip Bisa ngasih Defense break Lalu skill 3 nya Baru ngasih damage Mirip-mirip Mungkin kayak Siapa ya Kayak depthness kali ya Mungkin mirip-mirip Kayak depthness Tapi depthness Damage nya tetap lebih gede sih Harusnya Dan ya Tapi oke sih Buff tetap buff ya Lalu ada Chow disini Dia di buff Disini kalau gue baca Disini di buffnya Ada kalimat ini ya Jadi ada kalimat Dia recover 15 harapan At end of your turn Menjadi At the start of your turn Jadi pasifnya bakal berfungsi Di awal dia jalan Bukan di akhir dia jalan Jadi dia bakal ngilang dulu Status buruknya Tepat ketika dia jalan pertama kali Ini oke sih buffnya Walaupun gak terlalu Gede banget ya Oke ini buff juga si Chow Lalu Ifrit Water Theomars Theomars ini juga di buff Pasifnya dikurangin Cooldown nya 6 turn ya Gak tanggung tanggung ya Walaupun sih sekarang Banyak banget ya Resetter element win Ada Ada cengpung Ada si siapa lagi Si Geny Medi Lalu Dari monster damage nya Juga sekarang ada Etna Ada Savanna Kayaknya si buff ini Mungkin bisa dipakai Selain di konten RTA ya Tapi untuk di konten RTA Kayaknya buffnya si Theomars ini Gak terlalu Perubah yang banyak Lalu Monkey King Fire Mehoang Ini nambah resisten Dari buffnya jadi 10% Ini di buff ya Susah Susah gampang sih ya Dia di buff sih ini Walaupun gak terlalu gede banget Di buffnya cuma nambah 5% doang ya Oke Buff to buff Lalu Onmyoji Fire, Wind, Dark Karma nya ini Ditambahin efeknya Jadi kalau misalkan Dia Ada musuh yang pakai skill Yang berhubungan dengan cooldown Ini yang sebelumnya cuma Ngereset skill Skill cooldown nya Eh ini bakal kena reduce Bakal pengurangan HP 50% Sekarang ditambah lagi efek barunya Jadi Skill cooldown nya itu ditambahin 3 turn Dari maksimum cooldown time nya Jadi Hati-hati Kalau ketemu sama Onmyoji Kalau lagi kena surprise attack Kalian coba-coba pakai efek Atau pakai skill monster Yang berhubungan dengan cooldown Ini akan semakin lebih lama Jadi ini di buff Karma nya Lalu Onmyoji yang win Disini juga Ini kalau gue bilang Nggak di buff Nggak di nerf Tapi ini kayak di Balance ya Jadi yang sebelumnya ini Dia reset Ketika The cooldown time of karma reset Jadi cooldown nya si Karma ini Bakal reset Ketika efek karma nya ini Jalan ya Tapi kalau sekarang Ini cooldown karma nya Bakal berkurang 1 turn Setiap kali musuh Menggunakan efek cooldown ya Hmm Ini lebih ke arah Balance sih Gue bilang bukan nerf juga Bukan buff juga sih Oke Lalu Disini ada panda warrior Yang dark Disini ada skill Baru Pasifnya ya Skill baru pasifnya Jadi Dia bakal ngasih Recover HP 30% Dari damage yang Dihasilkan ketika Dia counter attack ya Lumayan sih Di buff Lumayan gede banget Mungkin bisa kepake ya Mungkin Mungkin sih bisa kepake Tapi Ya Masih Kalau gue bilang Kalau setara light and dark ya Tetap better pake Leona sih Leona masih jauh Lebih oke sih Harusnya dibanding panda warrior Yang dark ini Oke Lalu lanjut Disini ada Jack on lantern Water chilling Disini dia bakal Ngisi HP nya 10% Setiap kali dia nyuri Efek baik dari musuh ya Oke sih Ini lumayan oke Lalu ada Jack on lantern yang wind Windy Ini dia sekarang Immune dari Defendbreak ya Jadi sekarang udah Tiga monster Di tiga elemen Yang gak bisa Defendbreak Di wind ada windy Di fire ada Si sin Si martial artis Yang fire ya Oh gak salah Terus dari Water tuh ada Traktor Si siapa Bulldozer yang Elemen water lah Itu namanya Traktor Itu tiga monster Masing-masing Gak bisa Di defendrick Tapi bisa Di stun ya Oke lanjut ke Neostone Fighter Yang water Skill 3 nya Dagger dash Ini di buff Secara keseluruhan Dia bakal ngasih Tag bar sekarang ya Dari darah Musuh yang berkurang Oke Biasa aja Sinter buff Ini konten pve lah Bukan konten RTA ya Ini win Dia bakal selalu Guaranti critical hit Skill 3 nya Lalu element dark nya Ini dia Ignore semua Resist death Ini kayak siapa ya Kayak si raki Mungkin Kayak raki Mungkin kayak barbaric Yang fire mungkin Kayaknya sih Udah mulai banyak Yang kayak gini Oke lalu Untuk yang Neostone Fighter Yang dark nya Sama yang fire Ini si Trevor ya Trevor nih di Skill 2 nya Ada tambahan efek Disini Recover up 30% Dari damage yang dihasilkan Oke sih Kayaknya satu-satunya Kau liat nih Monster yang mungkin Bisa dipake di RTA Sekarang Trevor kali ya Di balance page kali ini Sisanya sih Kayaknya Onmyoji sih Sudah pasti ya Ini Onmyoji sih Harusnya Dia mau sebintang 5 Buat RTA sih Terus Bison Oh nanti Gua highlight aja lah Sekalian Terus ini Dalsim Ini Dalsim Semua di buff Kalo kalian Damage nya naik Kayak bisa naik Ini efeknya Efeknya diganti Lalu ini Ya ini ngasih apa sih Boleh perubahannya Langsung ngasih Continuous Damage Sama stun Ini continuous Damage Sama stun Susah dipake di RTA Mungkin buat di Konten-konten PVE Ini RTKM Nah ini juga sama Ini juga ngasih Continuous Damage Ini juga content PVE sih Harusnya Untuk konten RTA agak susah Google Ngasih Continuous Damage nya Naikin chance nya Nah Oke jadi mulai dari sini Kalian gak perlu Terlalu tekanin banget sih Buat kalian yang pecinta RTA Tapi kalo mungkin Kalian pecinta PVE Ini mungkin kalian bisa Baca lagi sih Gua sih udah Rangkung kesimpulannya Ini mulai dari Dalsim Ini semua monster-monster PVE sih Semua perubahannya Di PVE doang Gak terlalu Impactful di RTA Oke jadi gua langsung Rangkung aja Untuk balance space kali ini Sekarang NERF 4 monster Kinky Neptis Ryu Yang more Terus Ryu yang like Gua lupa namanya siapa Lalu Ken NERF Selamat ya Buat monster-monster itu Kena NERF Lalu juga Buff nya Yang paling keren Disini ada Bison Mungkin ada Ryu Fire Ryu Win Okur Girl yang win Biasa aja Kalo gua bilang Nambah 20% ke 30% Tadi gua udah baca belum ya Okur Girl yang win Soalnya segaris ini Kayaknya gua belum baca deh Ini win guardian Ini skill 3 nya Nambah 30% Ya sebenernya sekarang Juga banyak sih Yang pake si Okur Girl yang win Buat nge-boost attack bar ya Yang jadi 30% Walaupun sebenernya Kalo kalian ketemu Monster-monster yang serangan area Dan bisa nge-boost attack bar Atau nge-boost attack bar Kalian bisa counter Dengan Fair Day High Triple Revenge ya Selama itu Bukan monster air Karena monster air Yang gak bisa di Counter pake Fair Day High Triple Revenge Cuman si More doang ya Selebihnya bisa Oke Lalu Chow juga di buff Walaupun buffnya Ya oke lah Theomars Biasa aja Monkey King Biasa aja Buffnya Onmyoji Ya oke lah Masih oke Gak terlalu Boah banget Panda Warrior Oke Jack O'Lantorn Yang win Mungkin yang paling oke Sama Oke Jack O'Lantorn Oke sih Dua-dua buffnya Masih oke banget Terutama buat kalian Percinta Guitwar Ini harusnya bisa dipakai lagi Di 2 monster Lalu Neostone Fighter Kalian cukup Titik beratkan Di Trafford aja Di Trafford Sisanya harusnya Gak terlalu perubahan Banyak Lalu kebawahnya Semoga PVE Yang kalau gue bilang Kurang terlalu Wah banget sih Lalu juga banyak banget Yang nanya nih Pixie ini Elemen Fire ini Yang second awaken Apa yang Non awaken ya Gue agak bingung sih Kalau menurut gue sih Ini harusnya Pixie yang second awaken ya Tatunya ini yang second awaken sih Karena ngapain ya Masuk balance patch Monster yang bukan Second awaken disini ya Gak penting juga Karena Biasanya player yang Make pasti second awaken ya Kayaknya ini Kalau gue bilang sih Ini di nerf sih Si Pixie ini Biar orang Gerinding di giantnya tuh Gak terlalu Kenceng-kenceng banget ya Buat Progress nyari Swift speed yang Kenceng-kenceng banget sih Harusnya ya Kalau gue bilang sih Ini lebih ke arah nerf sih Si Tatunya Oke lalu Untuk yang berikutnya Jadi totalnya kayak gitu ya Seluruhan Dia yang 4 4 nerf Di 4 paling atas Ada Pinky Ada Neptis Ryu sama Ken Lalu Buffet tadi Yang gue sebutin sebelumnya Oke ini untuk awakennya Disini kita lihat Ada Ocud Girl Like Si Laura disini Perubahan awakennya Jadi akurasi 25% Jadi Naikin Basspeednya ya Jadi tambah 15 Nggak nggak salah Jadi source 20 terakhir Jadi nambah lagi Monster yang bisa Ngestrip dengan Basspeed source 20 Jadi dia di atasnya Si Wunsa ya Walaupun dia nggak bisa Ngedot attack bar ya Ya Gila sih Makin banyak monster stripper Jadi yang Kalian yang monster Yang player-player Yang secondary Yang secondary turn Atau pelajaran kedua Kalian banget harus punya Monster-monster Kayak Diana Kayak Leo Kayak Haigang Kayak More Molly Itu kalian harus punya ya Kalau kalian nggak punya Hati-hati lah Ini makin banyak Monster-monster stripper Yang di buff Sama Comptuas ya Lalu Phoenix yang like Disini naikin resistennya Dirubah jadi akurasi ya Jadi dia di buff Jadi makin gampang Buat masukin stripnya Makin gampang juga Masukin Defense breaknya Lalu disini ada perubahan Phoenix ya Dari Unwakennya Basspeednya Naikin 5 ya Semuanya Ya ini wajar sih Karena Phoenix ini kan Tipe tech ya Tipe tech Tapi basspeednya Di bawah 100 sih Sebenernya sangat-sangat Nggak worth it banget ya Kecuali dia tipe HP ya Kalau tipe HP Kalau basspeednya rendah Nggak apa-apa Karena HPnya juga Biasanya gede Jadi nggak bisa di one hit ya Tapi kalau tipe tech Banyak banget yang pakai Itu biasanya buat Team Cliff ya Dimana dia jalan duluan Buat langsung Ngilangi satu monster Tapi kalau basspeednya Kecil Gimana mau tuning speednya ya Jadi ya Lumayan sih ini Buff ditambahin 5 ya Untuk si Keluarga Phoenix ya Lalu ini ada Skill error nih ya Kalau skill error Sebenernya kalian Nggak perlu baca Untuk 3 yang ini Tapi kalian cukup baca Yang paling pertama ya Karena ini adalah Highlight dari skill Error monster Yaitu adalah sniper Sniper MK1 ya Dimana ini hidden aimnya Improve aimnya Jadi akan semakin lebih sering ya Maka Hidden aimnya Dimana kalian tahu sendiri sekarang Arkano di Divine Good War Di Siege Good War Sedang berjamur Atau bertaburan Dimana-mana Jadi kalian akan semakin sering Di violent proc Ketika dia menggunakan Hidden aimnya ya Jadi hidden aim Yang ditembak Defend break Tembak lagi Hidden aim lagi Tembak lagi Sampai monster kalian Mati semua sama Karcano Oke jadi mungkin Segitu aja Untuk balance patch kali ini Jadi Kesimpulannya Dari gue sendiri Gue nggak terlalu excited Biasa aja Mungkin Patch kali ini Paling Gue nggak terlalu excited Bang sih Di antara patch sebelumnya Karena patch sebelumnya Ada Karcano ya Dimana Bener banget Selain dugaan gue Karcano langsung jadi Monster meta Jadi Gila banget Terus ada Lexi juga Banyak banget monster-monster Yang berpotensi Yang bisa gue build ya Disini Sedikit banget Badan monster bintang 4 nya Disini yang gue highlight sih Cuma ini doang sih Dua nih Eh tiga ya Windy Chilling Sama si Trafford Sisanya sih Gue kayaknya bakal tutup mata sih Untuk balance patch kali ini ya Untung monster-monster bintang 4 ya Tapi untuk monster bintang 5 nya Karena gue nggak punya Jadi gue nggak terlalu Titik berat Pengen di Bison sih Yang gue punya cuma Bison doang Sisanya gue nggak punya juga Firewing Si Mehoang Ini gue punya Tapi ya biasa aja sih Nambah 5% doang Jadi kesimpulannya gitu Kalau gue bilang Biasa aja Nggak terlalu excited banget Dibilang kecewa Sebenernya ya Kecewa juga sih Karena Kayaknya meta di next ad Bakal sama ya Nggak terlalu banyak yang berubah Dari balance patch kali ini Oke mungkin segitu aja Untuk video gue kali ini Terima kasih Donton video gue Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi